Mengaku sebagai guru seorang pria di kejamatan Bangsa Sari Jember, babak belur akibat dihajar masa karena menipu pemilik toko. Pelaku berpura-pura memesan barang senilai jutaan rupiah, namun kemudian mengelabuhi pemilik toko sehingga barang berpindah tangan tanpa pelaku harus membayar. Naas dalam aksi keduanya, tersangka ternyata dikenali oleh pemilik toko yang tak lain, masih keponakan korban pertama. Dalam video amatir, terlihat sejumlah warga melampiaskan emosinya dengan menghajar Haryanto, warga desa Tanggul Kulon, kejamatan Tanggul, Jember, Selasa Siang. Pria berusia 47 tahun ini diajar masa tak jauh dari sebuah toko sembako di desa Petung, kejamatan Bangsa Sari Jember. Untungnya, polusi segera tiba ke lokasi dan mengevakuasi Haryanto ke Mapolsek Bangsa Sari Jember. Meski demikian, hampir sekujur tubuh Haryanto telah babak belur. Haryanto menjadi korban amuk masa karena diduga sudah beberapa kali menipu pemilik toko. Korban terakhirnya adalah Rizky, pemilik toko sembako sumber ceki. Modus penipuan yang dilakukan pelaku yakni mengaku sebagai guru, yang memesan sejumlah barang senilai jutaan rupiah melalui telepon. Pelaku kemudian meminta pemilik toko untuk mengirim barang ke salah satu sekolah yang disebut pelaku sebagai kantornya. Dia lewat telepon ya, telepon, pengakunya guru, pesan air, 10 dos, rokok surya, 20 pres. Dia minta kirim ke sekolahan lengkap. Minta diantar mobil, gak mau, dia minta bentor. Jadi, pengalaman yang pertama, um saya pernah bilang saya, kalau ada orang telepon, lakunya gini-gini-gini, jangan sampai dikasih. Tadi saya refleks, rokok yang biasanya saya isi garam, karton saya isi garam, biar nanti misalkan orangnya itu, lalu lari, dia gak bawa rokok, bawa karam. Tapi sudah sempat dikirim? Sudah mau jalan, sudah mau jalan, setelah pertama, posisinya ada di SD ternyata. Namun, setelah pesanan diantar ke sekolah yang dimaksud, pelaku tidak ada di lokasi. Memanfaatkan situasi di mana pemilik toko kebingungan mencari keberadaannya, pelaku lain kemudian mengelabui si pengantar, sehingga barang pesanan berpindah ke tangan pelaku tanpa harus membayar. Dulu pernah jadi korban juga? Iya. Oh, gimana? Satu bulan yang lalu, saya jadi korban. Awalnya minta Anu, ngakunya, ngaku Pak Guru, katanya mau menandakan rapat, di sekolah, rotam itu. Nah, setelah itu, saya tanya, kok bisa sampai jauh-jauh ke sini, pesan-pesan rokok sama, sama aku apa? Berapa? Sampilan itu. Berapa banyak itu, Pak Besar? Tokonya, 10 pres, terus airnya itu 20. Naas dalam aksi keduanya, tersangka ternyata dikenali oleh pemilik toko yang tak lain masih keponakan korban pertama. Celakanya lagi, saat menelpon untuk memesan barang, pelaku ternyata ditemukan berada di samping tokonya, sehingga akhirnya ditangkap berame ramai. Penipuan berupa order dus aqua dan rokok. Namun belum sempat terjadi, karena niat pelaku kebetulan keburu diketahui oleh pamannya. Sehingga pamannya yang, paman dari calon korban ini atau penjual ini, sebelumnya sempat menjadi korban. Ya, akhirnya sama pamannya ini dipegang, nah, berusaha kabur melarikan diri, kemudian dikejar, dibantu oleh warga. Ya, sempat dimasuk juga. Ya, sempat dipukuli oleh warga. Nah, pamannya ini, satu bulan yang lalu, menjadi korban penipuan, sama, ya, order dus aqua dan rokok, untuk dikirim ke kantor pelaku, yang mengaku sebagai guru di SD Rowo Tamtu 2. Nah, setelah dikirim ke sana, ke SD Rowo Tamtu 2, mengaku kepada korban, pamannya ini, bahwa berada, pelaku berada di SD Rowo Tamtu 2, ya, tadi di Rowo Tamtu 3, Rowo Tamtu 2, untuk mengambil uangnya. Ketika didatangi ke SD Rowo Tamtu 2, orangnya tidak ada, HPnya tidak aktif. Sedangkan, barang berupa dus, aqua dan rokok, yang dibawa oleh bentor, yang masih tertinggal di SD Rowo Tamtu 3, diambil oleh pelaku, mengaku bahwa sudah atas izin dari korban. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku hingga kini masih mendekam di sel tahanan posek Basasari, dan akan dijerat pasal 378 KUHP, tentang penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Bangsasari, tim Liputan mengabarkan untuk KGTV.